Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Alhamdulillah akhirnya di video kali ini aku berkesempatan untuk bikin updated skincare routine yang udah temen-temen tunggu Jadi gini sih ceritanya waktu tanggal 6 April 2018 lalu Aku nge-post foto kalian di Instagram Dan langsung gak lama kemudian langsung banyak banget banjir komen Yang isinya komennya tuh Ke update skincare routine dong, ke aku bisa glowing sih gitu kan, ke gimana sih cara ngilangin bupeng dan segala macem Jujur sebenernya aku juga pengen banget sih nge-share gitu kan Cuman waktu itu ada satu dan hal lainnya gak bisa aku jelasin Akhirnya aku baru bisa sharing sekarang Sedikit informasi buat temen-temen yang mungkin baru ngeliat video aku sekarang Dan juga baru mampir ke youtube channel aku Jadi aku itu udah lama banget yang namanya berjuang sama jerawat Dari awal juga video aku tuh kalo gak salah tentang jerawat terus dari mulai penyembuhan pake Beli kefir, lulur NG, lulur NF Terus sampe tinggal problem yang paling dan sangat mengganggu itu adalah bupeng Udah bebas dari bukas jerawat, sekarang tinggal bupeng aja ya alhamdulillah sih ya kan Siapa sih yang gak ngerasa terganggu sama yang namanya bupeng Kadang kita make up-an aja itu keliatan Apalagi kalo kita bare face ya kan Super ganggu banget dan sangat nurunin rasa percaya diri Nah kalo aku pribadi tuh sama masalah bupeng itu agak gimana gitu ya Karena kan setau aku kalo bupeng itu bisa dihilangin pake treatment-treatment di klinik kecantikan gitu Entah itu pake derma roller atau laser segala macem Nah kalo dari aku sendiri, aku belum berani atau menjalani treatment-treatment di klinik kecantikan Selain harganya juga yang lumayan mahal dan gak mungkin langsung sembuh ya kan Mungkin udah tumpu beberapa kali Terus untuk home remedies kayak misalkan lemon dicampur sama baking soda juga Menurut aku apa iya mungkin sih langsung ilang bupengnya Apalagi buat yang bupengnya tuh lumayan dalam Kadang kita ngobatin jerawat pake cara-cara alami gitu aja Susah banget deh Apalagi ini yang problemnya tuh udah lebih tinggi lagi yaitu bupeng ya kan Yang dimana kita tuh tekstur kulit udah ya udah beda lah gitu Nah sampe akhirnya aku ketemu sama beberapa produk dari racikannya ahli farmasi di Thailand Nanti insya Allah akan aku sebutin secara detail Dan ini semua itu menurut pengalaman pribadi aku Seperti biasa kalo di video skincare routine itu akan aku tunjukin dulu Progresnya dari foto before aku belum pake Sampai final resultnya Terus buat temen-temen yang misalkan males ngadarin explaining aku tentang progresnya Jadi temen-temen bisa langsung lanjut ke video tahap skincare routine nya Nah terus aku minta maaf juga kalo minah kan nanti video ini agak lumayan panjang Karena skincare nya aku praktekin dari morning skincare routine sampe night skincare routine nanti Jadi temen-temen biar bisa tau step-step nya Nah sekarang kita lanjut aja ke foto pertama Disini tuh aku udah bebas jerawat udah Pokoknya kalo mau PMS aja sih timbul satu dulu wajar Cuman udah ga yang beradang Udah ga yang timbul hilang-timbul hilang Cuman kan keliatan bopengnya sangat-sangat mengganggu Bopengnya ga yang dalam gitu Cuman tetep keliatan sih yang tetep ganggu Aku ngambil fotonya tuh siang Aku liat pake produknya itu malam tanggal 3 Januari 2018 Foto kedua Kalo temen-temen liat Progres dari foto pertama tadi itu Agak kusam ya kulitnya Cuman disini belum terlalu keliatan sih Jadi bopengnya udah mengecil gitu Pipis ini aku tuh banyak banget kan Bopeng-bopengnya gitu Nah disini itu udah mengecil berkurang gitu Yang lebar-lebar tuh udah mulai Ya teksturnya udah mulai naik gitu kan Lanjut ke foto ketiga Udah lumayan cerah Tapi mohon maaf banget kalo fotonya nge-zoom Supaya temen-temen bisa liat detailnya Untuk bopengnya sendiri Progresnya Alhamdulillah Bisa dibilang ini bagus sih ya Karena bopengnya tuh kayak Makin pipis gitu loh Wakil Nacil Selanjutnya itu tanggal 20 Maret 2018 Aku kan lama gak foto ya Lupa foto Langsung keliatan kan glowing Kalo aku tuh balik Karena goal aku tuh Selain untuk Tadinya mudarin dan nyilangin bopeng Juga untuk bikin kulit tuh Kesannya glowing gitu loh Jadi kayak keliatan awet muda aja Nah untuk bopengnya sendiri Kan gini udah bener-bener berkurang gitu Cuman di jidat aku tuh Ada beruntusan gitu Empat beberapa hari tuh aku lalai Tapi malem gak cuci muka Cuman bersihin dong Bersihin wajah doang Tapi gak sampe terakhir cuci muka Foto selanjutnya Femil resultnya Nah di foto ini Aku itu cuman pake Sun protection sama lip tint Nah disini ada bekas keramai juga Itu semua progressnya Aku kalo misalkan gak foto gitu Kayaknya gak terlalu kaget sama hasilnya Tapi kalo di foto Kita tuh jadi tau Perbedaannya dari Oh tanggal segini Progressnya lumayan pesat Dan sampe akhirnya Kayak sekarang deh Terus lanjut sekarang Kita ke tahap skincare-nya By the way Ini kan tadi aku bangun Ngurusin anak-anak dulu Terus persiapan untuk filming Ya kan Terus ke kamar mandi Sekian gigi Bahkan aku aja Belum cuci muka pake sabun Aku baru Cuci muka pake air doang Jadi ini Bener-bener bare face aku Nah sambil mandi Sekian gigi Aku cuci muka Cuci muka aku itu sekarang Dari Cetaphil Gentle Skin Cleanser Semenjak wajah aku itu udah bersih Aku udah jarang banget Pake lulur organik Sebagai pengganti Sabun wajah aku Dan gantinya sekarang Aku pake ini Nah dulu banget Ustok masih jerawatan tuh Aku sempet kan Pake Agnes Facial Foam Lama-lamaan tuh yang aku rasain Abis aku cuci muka nih Kok aku ngerasa Wajah tuh kering kayak Kencang ketarik gitu Gak enak Gak nyaman deh pokoknya Udah banyak banget Influensa Yang nge-review tentang Cetaphil Terus aku penasaran Akhirnya aku pengen coba Selain si Cetaphil ini tuh Gak bergusa Beli tuh setelahnya Gak bikin kenceng Gak bikin kulit muka Ketarik-ketarik gitu Jadi Enak deh pokoknya Kalo abis pakein itu Kan si Cetaphil tuh Bisa dipake dua cara Bisa dibilas Bisa enggak Nah biasanya Aku Kalo males ke kamar mandi Aku pakenya gini Jadi kapas Aku basahin air Aku bersihin deh Yang penting Dia bisa Mengangkat Sisa-sisa krim Yang malam aku pake Jadi waktu dulu banget Aku tuh sempet pake Toner dari Sukin Yang oil balancing Clarifying facial tonic Ini kan Paraben free Yang ini Cuman Setelah Satu minggu Apa dua minggu Gitu ya Aku lupa pake ini Kulit aku tuh kering Dan beruntusan Di bagian sini Memang bawah bibir Nah jadi ketika aku Senyumnya Itu ini Kerasa ketaring Dan bener-bener gak enak Jadi Apa ini Masa penyesuaian Aku mikir lagi Terus aku tunggu Sampai sebulan Dan Tambah parah Akhirnya aku stop Gak pake ini lagi Aku ganti Nah sekarang aku ganti toner Ini toner T3 Dari Aku liatkan ya Toner T3 Dari Natural Fresh Awalnya aku cuman Coba-coba aja sih Ya kan Karena aku bingung Mau pake toner apa gitu Terus aku semprot Diket pas Kira Cukup aja Nah kalau menurut aku Untuk pemakaian toner tuh Nomor satu Yang pertama Yang penting cocok Di kubu muka aku Terus Kalau aku pake toner ini Terasanya ya Sebenarnya Bukan sebenarnya rumah Yang penting Dia bisa ngangkat Terus Mungkin kalau disini Kalian yang nanti Yang anggap Terus Kita bisa Kain-kain semalam Yang belum Angkat Nah udah Tahap skincare Linsert tadi Sekarang kita ke Tahap skincare Pengobatan Itu tahap Skincare intinya Nah aku pake Face oil ini Ini yang aku bilang Tadi itu yang Dari Ahli farmasi Thailand Yang diimpor Jadi face oilnya tuh Ada dua Dulu waktu awal Aku pengobatan Aku pakenya yang Untuk acne Khusus untuk acne Yang ini Nah sekarang Karena aku udah Sembuh Dan ya udah begini Progresnya udah keliatan Aku ganti Aku pake yang Whitening booster Ini tuh Pemakaiannya Awet banget kan Namanya juga Face oil Jadi dipakenya Nggak yang Banyak-banyak Kalau yang Acne itu Keliatan gak sih Nah keliatan kan Bawahnya tuh Kayak ada Hitam-hitamnya gitu Ini Karena ada Taman oilnya Sekarang yang Aku jelasin yang Oil Khusus untuk acne Nah kandungan utama Dari acne oil ini Itu adalah Taman oil Aku juga sebenernya Waktu awal denger Asing sih Taman oil Gitu kan Aku biasa denger Grabsheet oil Argan oil Jojoba oil Jadi setelah Aku baca-baca Di female daily itu Jadi Taman oil itu Dihasilin dari Tumbuhan-tumbuhan gitu Terus Manfaatnya tuh Juga banyak banget Kalau banyak natural oil Kayak semacam Jojoba oil Grabsheet oil Argan oil Terus Castor oil Nah kalau si Taman oil ini Terkenal karena Kemampuannya Yang lebih baik dalam Menyembuhin jerawat Juga bekasnya Serta tekstur kulit Yaitu Ya bopeng-bopeng Nah berhubung Bopeng itu Waktu itu adalah Langsung besar aku Akhirnya Ya udah sih Gapapa gitu Karena aku pengen nyobain Tok Ini juga Organic oil Insya Allah Yang ngasih efek yang Gimana-gimana Terus aku juga Baca-baca Katanya Pernah disinggung Di acara Oprah Sama Dr. Oz Jadi minyak Tamanu itu Adalah agen penyembuhan Topikal yang luar biasa banget Dalam penyembuhan jerawat Penyembuhan tekstur kulit Terus Antibakterial Anti-inflamasi Antimikroba Antibiotik Dan bersifat Antioksidan Terus Aku baca-baca lagi Keterangan di web lainnya Salah satu yang terkandung Dalam minyak Tamanu ini Yaitu bisa Nikatin elastisitas kulit Juga mempercepat Regenerasi pertumbuhan Kolagen pada wajah Jadi Makanya tekstur kulit Akhirnya jadi Mulai sama lainnya Itu yang aku baca Ternyata memang benar Dari yang aku rasain Walaupun Yaitu oil-based Jadi bukan berarti Yang dipakai itu Memakitan itu Jadi kayak kilang minyak Gitu enggak Malah menurut aku Jadi kayak Ngasih efek glowing Dan Setelah dipakainya Emang kerasa glowing Kalau aku langsung Di-apply ke wajah sih Soalnya kalau ke tangan Sayang Jadi banyak nyerap ya Ke tangan Karena kan Kalau oil itu Sifatnya mudah Dan cepat meresap Biasanya aku Cukup ngedrop 3-4 Drop Jadi aku ngerasa Impress banget sih Sama face oil ini Karena pertama Dia gak ngasih Kesan yang habis dipakai Itu kayak Ih berminyak banget Gitu kan Biasanya aku tunggu 2-3 langit Selanjutnya Aku pake Sun protection Itu dari setnya BB glow P Dan dia itu Udah ngandung SPF 55 Cukup lah ya Kalau misalkan Kita keluar Dengan SPF 55 ini Dan Yang aku senang dari Sun protection ini Ini kan dia Bentuknya Kayak BB cream Jadi Aku tuh Semenjak pake ini Udah gak pernah pake Kayak BB cushion Karena dulu Untuk ambil sun protection Atau sun block Itu kan Dari cushion Cushion kan Biasanya kan Mengandung SPF 30 Terus Dia tuh Walaupun BB cream Dia tuh juga Bisa ngasih Efek mencerahkan kulit Si set Baby glow Ini kan Semua creamnya itu No mercury No hydroquinone Sama No steroid Jadi Waktu itu Aku sempat Berhenti Gak pake Nah ini sih Gak bikin Breakout Kalo menurut Pengetahuan aku ya Kalo misalkan Kita pake cream Terus kita Bener-bener Gak ngerasain Keluar jerawat Justru itu yang Kita tuh harus Hati-hati Kenapa? Karena berarti Banyak Simbunan logam Berat di wajah kita Nanti Ketika kita berhenti Ya Breakout lah Terus Keluar hitam-hitam lah Itu yang harus Dihindari Kalo dari aku sendiri Yang aku rasain Si set baby glow ini Sama si festival ini tuh Berproses Tapi gak yang lama juga Terus gak instant juga Jadi in between gitu deh Yang penting produknya Aman Dan Udah sih Morning skincare aku Gini aja Dan Sampai ketemu nanti Di next skincare routine Aku laku agak longas ya Jadi tadi kan aku baru Pulang Gym Terus aku mandi Jadi cuman aku belum Sebab Buyur wajah Jadi masih ada Asleptin Masih ada Sisa sun protection Yang tadi kaki itu Kelihatan montur gak sih? Sebenernya tadi aku Menjauhnya Bener-bener Keryatan gitu Capek banget Dan Pertama Yang aku lakuin itu Adalah aku bersihin Bajian mata Sama bibir Kalo pake mascara Untuk Area mata sama bibir Biasanya aku pake ini Nivell Double Effect Eye Makeup Remover Ini kan katanya bagus Cuman aku belum nyoba yang lain sih Kayak merek Pixi Mungkin yang lebih murah Cuman aku males ganti-ganti lah Orang ini aja udah bagus Jadi aku pake ini aja deh Jadi ini adalah Botol Kedua aku Waktu yang pertama tuh Yang kecil Terus sekarang aku Grade size yang gede Kalo yang dari aku rasain Gak bersihin wajah Tapi dia Emang bagus untuk Memukai Makeup Makeup tipis Berisihin Sampai Pokoknya sampe Ketika aku Apply ini Ke kapas lagi Itu udah Udah gak ada Makeup lagi gitu Nah abis ini Terus aku ke Second cleanser Aku pake dari Setupnya lagi Pokoknya Setup selanjutnya Sekarang adalah Tonat Next ke Clear routine Nah di clear routine Aku biasanya Kalo abis Tandar yang gini Mau nge-exfoliasi kulit Temen-temen yang udah Nge-subscribe Dan ngikutin aku Ladi lama Pasti tau deh Kalo Exfoliasi kulit aku itu Dari Sand Ives Yang Appetite Scruff Ini yang Blemish Control Karena kan fungsi dia Kan ngangkat Sel-sel kulit mati Kalo mati Kalo misalnya Kita nge-skip Tahap ini Kamu misalkan Makeup-an nih Makeup-an tuh Nggak nempel Nggak Nggak Nempel Terus Wajah tuh Jadi Jauh Lebih kusah Beda deh Kalo misalnya Kita Jerawatnya masih aktif Dan meradang Karena Ini bisa bikin Jerawat kalian Tambah meradang Beres gini Aku mau bilasan dulu Terus sekarang Aku udah bilasan Tadi udah diandukin Wajahnya Tahap ke cleansernya Udah nih Skincare Tahap cleanser Sekarang kita ke tahap inti Tahap pengembatannya Yang pertama Kayak biasa Kayak tadi pagi lagi Terus sekarang Aku mau pake face oil dulu Kalo aku Kayak tadi pagi Langsung aja Ditaro di Buka Terus kan udah tuh Udah tunggu nyerep 2-3 menit Sekarang kita pake Wetening Night Cream Dari setnya Baby Glow Yang tadi pagi Di malam ini tuh Kan ada kandungan Alpha Arbutin Vitamin C Vitamin E Gitu-gitu lah Sama Gigawite Jadi si Gigawite ini tuh Meregulerasi Sel-sel kulit baru Jadi tuh kulit Kerasa lebih kenyal Lebih soft Tapi ini Baru kerasa efeknya tuh Setelah 2 mingguan pake sih Nah kalo misalkan Malamnya kita udah pake ini Besoknya pas baru Bangun tidur Kulit tuh langsung Nyel Kayak ya bouncy gitu Sehat lah Kelatan seger banget Terus kerasa Dewi juga Terus seneng lah Kalo gak ke kaca Terus Krim ini juga Kalo dipake Nggak perili Nggak berbahaya Jadi Dia tuh Angkat Angkat sel-sel kulit mat Lagi ditambah Sand Ives tadi Jadi kayak lebih maksimal aja Ngerasain tuh Sekitar 3-4 mingguan Baru agak ngelupas Tapi bukan ngelupas yang heboh Nggak perih juga kalo diginiin Perih ngelupas itu sih Bekas jerawat Ikut Ini kan Ikut ilang Sama kulit kusam tuh Akhirnya tuh jadi putih Tapi putih yang normal Bukan putih yang kucah Semua produk Yang skincare seluruhnya itu tuh Aku recommended banget Cuman kan balik lagi Skincare itu kan cocok-cocokan ya Mau skincare semurah Atau semahal apapun Ya Itu tergantung kulit kita juga Terus kuncinya Kalo orang Tahap penyembuhan itu Adalah Ketelatenan Gimana kita rutinnya Gitu Terus gimana kebersihan kita Gimana pola tidur kita Terus jangan lupa Untuk banyak-banyak Minum air putih Aku sendiri tuh Marketing dalam sehari Air putih Abis 2 liter Untuk diri aku sendiri Kenapa? Karena memang air putih tuh Sepenting itu Untuk tubuh kita Nah progresnya kan Keliatan ya Jadi produk ini tuh Nggak cuma-cuma gitu Makanya aku juga Berani jual Nah dari seluruh Skincare yang udah Aku praktekin tadi Satu sama lainnya tuh Saling mendukung Emang sih Ini tuh belum Dapet nomor BPOM Karena dapet nomor BPOM Itu kan susah ya Cuman Ini udah lulus uji lab Dan aku jamin Semua tuh Ingrediensnya aman Kalo misalkan Dari temen-temen Ada yang ragu Sama produk Yang aku jual Temen bisa uji di Uji lab Dimanapun So Segitu dulu Rangkaian Skincare aku Semoga membantu Temen-temen semua Aku minta maaf Kalo banyak salah-salah kata Dan aku menerima saran Juga kritik Cuman dengan bahasa yang baik ya Jangan lupa untuk like Dan share video ini Juga jangan lupa untuk subscribe Ke YouTube channel aku Thank you so much For watching And I'll see you guys On my next video Insya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you so much for watching Thank you so much for watching